Analisa cepat tanpa ribet dengan saya, Julia Tili. Saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa saham jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jadi disclaimer ya, ini adalah insight dari saya saja bukan berupa ajakan untuk membeli ataupun menjual. Oke, let's go! Saya akan balesin dulu komen yang sudah masuk di Youtube. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau request juga sahamnya untuk dibahas di sini maka boleh banget silahkan drop aja di kolom komentar. Ataupun mau sekedar memberikan kritik dan saran atau pertanyaan di luar itu juga boleh banget ya. Nah ini ada dua dari teman-teman. Suka banget sama penjelasan Cici Juli, thank you banget ya. Dan dia mau izin sharing nih, saya jual BRI di 4910. It's okay kalau udah dijual. Rencana tunggu momentum BNI koreksi. Kira-kira support BNI, BCA, dan BNI berapa? Apa keputusan jual BBRC saya salah? Soalnya sebelumnya saya telat TP-nya. Jadi menurut aku nggak ada yang salah dan benar ya. Tergantung teman-teman tuh strategi seperti apa. Aku pribadi kalau Big Bang itu selalu ada di dalam porto saya. Jadi nggak pernah saya jual sampai habis. Juga jadi selalu saya sisakan nih. Biar lebih gampang mantaunya. Karena memang saya untuk Big Bang, tapi nggak selalu empat-empatnya ya. Biasanya salah satu atau dua atau maksimal tiga itu ada di dalam porto. Saya paling perbedaannya cuma di porsinya. Jadi misalnya kalau harga BRI itu paling rendah, maka biasanya porsinya dia yang paling besar gitu. Kalau harga yang udah semakin tinggi, porsinya otomatis saya akan semakin kurangin. Nanti baru saya buyback, kumpulin lagi pelan-pelan ketika dia harganya turun. Jadi posisi sekarang BRI, saya jual sedikit. Jadi masih banyak ya. Sebenarnya porsi BRI saya masih ada separuh lah kayaknya. Nanti kita bahas di belakangnya untuk Big Bang-nya. Kalau saat kondisi sekarang sebetulnya udah nanggung, jadi udah separuh jalan, foren-nya juga inflow ke Big Bang. Sebenarnya harusnya posisinya sudah dalam kondisi hold. Untuk BCA, ini saya mau tunjukin ya. Mereka tuh ada bulan-bulan. Jadi kayak apa ya namanya ya. Kayak biasanya tuh bulan-bulan segini mereka terkoreksi. Biasanya. Jadi kalau teman-teman rajin, ini bisa cekin secara historical. Kira-kira di bulan berapa sih mereka mengalami fase downtrend-nya. Mirip-mirip kok. Ini contoh di BBCA ya. Saya udah batasin, tandain di 2024 kemarin di bulan Maret tuh. Sini bulan Maret dia masuk fase koreksi atau downtrend mini lah ya. Kecil aja koreksinya kok. Sempat juga sih di sebelah sini bulan Agustus sampai November. Nah ini udah mulai Agustus nih. Khawatirnya Agustus sampai November dia akan terkoreksi lagi. Sama ya seperti di tahun 2023. Ini di Maret, di Februari pun dia masuk. Di November tuh masuk lagi. Jadi bisa teman-teman liatin dia terkoreksi itu kapan. Kalau di kita tuh ada yang namanya perintahnya tuh slash SP. Itu juga bisa membantu untuk mengetahui kira-kira bulan-bulan apa sih biasanya mereka terkoreksi. Tapi ini secara historical aja ya. Ada bulan Mei, April, Maret. Ini Maret, April, Maret, April, Mei gitu ya. Ini Juni juga. Terus November. Atau mau pakai cat biar teman-teman lihatnya lebih gampang. Itu juga boleh. Jadi kelihatan ya tahun 2022 juga di bulan-bulan Maret dia terkoreksi. Nanti kita lihat apakah Agustus, Novembernya dia terkoreksi. Agustusnya enggak. Dia di September ya masuknya ya. Novembernya iya tuh. Desember dia terkoreksi. Padahal harusnya kan Desember itu biasanya Santa Claus Rally ataupun Januari Efek. Tapi Januari Efeknya sih ada sih. Ini di Januarinya doang. Di Desembernya dia enggak ada. Dia terkoreksi. Jadi dari November sampai Desember dia koreksi. Masuk Januari dia baru naik kembali. kalau BRI beda lagi. BRI dia biasanya di bulan-bulan Maret juga sih. Mirip-mirip lah ya. Bulan Februari Maret tuh. Koreksi kan di 2021. 2022nya juga masuk ke April. Di sini di Desember sempat terkoreksi. ini Agustusan juga. Cuma kalau ini kan waktu Maret tahun ini kan dia koreksinya udah dalam banget ya. Jadi kemungkinan bisa kebalikannya berlawanan arah nih. Menurut aku BRI ini masih oke. Jadi bayangkan aja sekarang kan untuk foreign flow foreign flow-nya aja belum masuk. Dia udah naik segini. Ibaratnya tuh begitu. Sama kayak BNI ya. karena yang ada inflow itu kan BCA, BMRI. Yang belum ada inflow itu BRI, BNI. Belum ada inflow aja dia udah naik segini gitu istilahnya. Apalagi kalau nanti foreign-nya masuk. Jadi potensi banget untuk dia kembali all time high. Jadi jangan khawatir ya untuk Big Bang itu. Long term lah menurutku sih. Jadi kalau mau beli lagi untuk BRI sih hold aja. Cuma kalau ada koreksi masih boleh banget. pattern yang dibentuk itu potensinya adalah inverted head and shoulder. Potensi ya. Belum tentu terjadi. Bisa juga pattern lain. Misalnya pattern triangle. Jadi bisa aja dia lagi bentuk mau koreksi lagi bentuk begini. Jadi bentuk triangle. Habis itu breakout atau turun. Nah itu kita mesti lihat lagi kondisi selanjutnya ya. jadi yang pasti kalau ada koreksi itu boleh nyicil tapi ingat pengaturan money management-nya. Jadi jangan langsung all in. Biasanya kalau Big Bang itu kuncinya adalah di money management-nya. Bagaimana cara belinya secara cicil bagaimana belinya secara nyicil juga. Jadi jangan terburu-buru. Kalau trading mendingan kita cari saham lainnya untuk Big Bang kita mainnya swing panjang aja. Jadi belinya pelan-pelan jualnya juga pelan-pelan jangan terlalu terburu-buru. Nah biasanya justru saya profit konsistennya itu dari Big Bang. Dari Big Bang ya keempatnya saya ganti-gantian kadang dari BCA BMRI BNI. Terus kalau tadi kan sudah dua coba kita lihatin BBNI-nya. Kalau BNI juga kita lihatin foreign flow BBNI. foreign flow BBNI baru masuk tuh hari ini belum banyak sama BBRI juga belum banyak tapi kalau begitu masuk jadi berpotensi banget untuk all-time high lagi walaupun nggak pasti ya karena tidak ada yang pasti di dalam market ini. Sama dia berpotensi membentuk ya whatever pattern itulah saya biasanya nggak berpatokan banget sama pattern-patternan secara FIBO dia udah menyentuh di level 0,618 masih bisa ke 0,786 mudah-mudahan tapi jangan terlalu euforia banget di Big Bang ini harusnya yang udah punya tinggal hold aja sampai saran saya sampai bulan-bulan itu bulan-bulan yang biasa mereka terkoreksi. Contoh kalau ini kan di Maret BNI kita pakai time frame weekly jadi di bulan-bulan Maret kita tandain ya di bulan Maret dia terkoreksi terus di sini bulan apa lagi dia masuk koreksi April bulan 3 bulan 4 mirip-mirip kok ini di Oktober jadi ada ya Oktobernya dia pernah terkoreksi kita lihat Oktober ada lagi nggak ini Desember September tapi kecil lah itu koreksinya ya ini Oktober juga ada tapi koreksi kecil aja ini yang yang gede itu di April sini di Desember Maret April Mei wah lama juga BNI ya sempat sempat lumayan lama di 2021-nya dia terkoreksi tapi tetap dia all time high lagi jadi kalau kita mau invest yang sangat long term memang paling enak itu big bank apalagi sembari misalnya ya amit-amit yang ngkut kita dapet dividend ini April jadi mirip-mirip kalau mau hold silahkan hold sampai April yang belum punya ya tunggu aja nanti di fase koreksi selanjutnya gitu ini soalnya udah udah lagi mau reversal ini bisa reversal nih bisa balik lagi sampai situ mudah-mudahan BCA tadi kan BCA udah BMRI sama tuh BMRI via reversal ini udah mau nyampe juga 7500 jadi di hold aja saran saya sih sama kayak tadi ya kira-kira di bulan April Maret gitu lah ini September cuma sideways sih gak koreksi banget lah ya ini Desember tapi gak koreksi gimana banget soalnya tahun depannya juga udah all time high lagi ini April ini apa nih Januari Februari di bulan Februari ya Februari Maret April Mei ini lumayan lama nih downtrendnya lumayan lama kalau ini ini jadi di hold aja BMRI supportnya dimana supportnya ya banyak sih supportnya ya supportnya takutnya nanti kalau di all time high lagi pasti akan terbentuk support yang baru mendingan nanti aja kalau udah mulai mendekati portal 1 lagi di 2025 Februari ataupun bulan-bulan itu lah ya nanti saya mulai kasih tunjukin lagi kira-kira support Fibonnya itu dimana aja so far sih saat ini mudah-mudahan terkoreksinya hanya kecil-kecil aja di support-support kecil aja BMRI BCA itu udah hold aja momentumnya kayaknya udah agak menurun sih tapi biasa koreksi kecil-kecil aja deh karena lagi inflow inflownya masih banyak nih oke big banknya udah jadi gak ada yang salah dan benar ya cuma strategi atau cara jual belinya aja setuju nih dengan siapa nih fly high videography oke-oke aja kalau di TP potensinya sih bisa ATH lagi setuju ini GPRA CAMP JECC nanti kita bahas di belakang aku mau kasih tunjuk sekilas komoditas seperti biasa mau cek sendiri juga boleh di investing itu ada yang real time tapi kalau gak mau ribet tinggal lihat aja yang udah biasanya di posting oleh para analis itu udah ada ininya apanya ya penutupannya ya jadi udah dirangkumin semua-muanya apa aja sih yang naik cuma kalau mau lihat secara trend aku tunjukin lagi karena sepertinya batu bara sih masih menarik ya masih sideway masih ada peluang kenaikan sampai 160an coba WTI oil kita lihat sekilas aja crude oil crude oilnya masih turun jadi saham-saham yang korelasi dengan oil-oil skip dulu emas kita lihat wah emasnya all time high lagi harusnya antam kemarin kita sempat bahas ya antam apa lagi tuh arci arci ada gak ya mdka i'm not sure tapi biasanya antam brms terus apa lagi ya tapi cek kembali ya ke chartnya masing-masing ya setahu saya yang masih ada momentum itu si antam dan secara teknikal view besarnya si antam juga masih menarik ini kalau kita lihat monthly nya dia itu lagi mantul tuh di support kuat jadi mudah-mudahan dia bisa mantulnya lumayan ya mudah-mudahan kalau dia mantul kita pakai fibo yang baru nih kita pakai fibo baru ini saya kira-kira doang ya gak usah ngepas-ngepas berapa ini low nya 1175 gak usah ngepas-ngepas tapi saya greget juga kalau gak ngepas oke ini kita hapus dulu deh nah ini ya mudah-mudahan ya gak usah muluk-muluk lah ini kan ada resist kalau ditembus ini resist tunggu low 1535 15 1535 kalau dia tembus maka dia akan ke sini 1700an mudah-mudahan ya jadi nanti lihat dulu mampu gak dia untuk naik ini secara monthly juga udah oversold kalau mantul maka menarik banget jadi kalau mau menunggu dulu sampai dia break out itu it's okay gak masalah gak ada kata terlambat karena kenaikannya lumayan ya jadi bahas antam deh padahal itu gak masuk ke dalam list oke itu sekilas aja tentang komoditas habis itu kita ke telegram jadi buat teman-teman yang baru mampir di sini saya mau tunjukin sedikit ini tuh adalah tools wisdom and invest jadi yang saya pakai chart ini namanya tools wisdom and invest hanya bisa didapatkan di sini aja di win atau di wisdom and invest kita adalah grup komunitas dan kita menyewakan tools untuk trading kita toolsnya sebenarnya banyak banget ada screener juga ada channel atau broadcast jadi broadcastnya tuh di sini per 30 menit dia akan terus muncul dan dia memberikan memberikan sinyal tapi bukan langsung untuk kita buy ya jadi contohnya kayak di sini adalah buy ini 735 bukan angka belinya tapi hanya menunjukkan bahwa dia ada sinyal dia bagus dia udah muncul segitiga hijau kita analisa kembali supportnya di mana resistnya di mana view upnya di mana seperti itu yang ada tanda bintang itu artinya volumenya di atas rata-rata nah biasanya saya screening cukup menggunakan dari sini aja atau kalau teman-teman yang bingung gak ngerti itu sebenarnya di room member kita punya ya coach yang selalu memandu atau bahkan dikasihin trading plan khusus untuk teman-teman yang belum bisa trading atau membuat trading plan sendiri tapi kalau udah bisa kita men-encourage teman-teman untuk menganalisa dan trading secara mandiri karena saham itu banyak banget dan kita tidak perlu berada di satu kapal yang sama ya gak perlu berebutan di satu saham yang sama karena nanti akibatnya jadi ada herding behavior herding behavior itu kita berkumpul di satu tempat yang sama jangan-jangan jadinya nanti kita mau keluar rebutan mau taking profit rebutan mau beli rebutan jadi seperti itu sangat disayangkan banget ini contoh dari coach kita ya jadi yang memimpin ngelit di room member itu namanya Sherlock nama aslinya itu Teddy ini Sherlock itu panggilan aja karena dia kita panggilnya Sherlock Cuan gitu pencari Cuan dia adalah mantan pernah bekerja di sekuritas dan memang itu pekerjaan dia jadi sudah tidak diragukanlah kemampuannya saya pun ngikutin apa yang menjadi stock picknya dia gitu loh cuma saya ya entry exit atau pertimbangan yang lainnya saya tetap melakukan pertimbangan sendiri ya kadang-kadang ada stylenya yang mungkin saya gak kurang pas karena stylenya Sherlock itu adalah fast trading dia bisa swing juga tapi utamanya dia di fast tradingnya dia yang ngelit ini contohnya salah satunya BBHI gak cuma BBHI jadi ada banyak banget ini saya tutupin eksklusif untuk para member tentunya terus waktu itu MSKY ini udah masuk dari 16 Agustus and then ini contoh cat yang kita gunakan untuk analisa ini ada segitiga hijaunya maka dia akan muncul di channel di broadcastnya yang tadi status buy cuma sifatnya spekulatif ya habis itu kita cek cat dan mulai menganalisa kalau ini memang mungkin grup MNC lagi ada ini kali ya jadi satu jalan semuanya jalan tuh grup MNC hari ini pada jalan semua ini waktu segitiga hijau besoknya dia muncul lagi dengan volume di atas rata-rata nah itu sebenarnya udah bisa kita bener-bener lirikin gitu karena biasanya ketika candle bullish volumenya gede di atas rata-rata itu bisa kita spek baik berpotensi untuk naik lanjut ini contohnya aja ya itu tadi before after lalu chart hak-hak jadi chart yang paling sering saya pakai ada beberapa tadi yang chart win yang ini kita cukup lihat ke momentum yang bagus ada momentum biru atau kita bisa pakai segitiga hijau sebagai alat bantu habis itu chart yang kedua hak-hak 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 ini untuk melihat berapa banyak yang hak-hak atau beli jadi kalau hak-hak itu hajar kanan banyak yang beli ini hijau-hijau artinya banyak yang beli merah-merah banyak yang jual jadi gampang ya mudah melihatnya yang garis hitam ini rata-ratanya jadi kalau semakin menurun artinya terjadi distribusi nah ini MNC terakhir sih sudah ada yang jualan ini soalnya sudah patah trend juga jadi kita bisa analisa dari dua dari banyak sudut pandang ya dari beberapa hal kita bisa analisa secara teknikal itu dibantu dengan chart win ini chart win untuk menganalisa secara teknikal lalu hak-hak itu secara bandarmologi dan NBSA chart NBSA juga ada ini untuk melihat foreign flow jadi bandarmologi juga sih sebetulnya ya kalau hijau-hijau foreignnya net buy oran-oran foreignnya net sell kalau grafiknya menanjak artinya akumulasi simple dan itu sekilas saya mau informasi juga ada acara barangkali ada teman-teman yang mau ketemuan dengan saya dan Foni tapi topiknya kali ini agak menarik beda ya bukan tentang teknikal tapi tentang luck jadi bagaimana pace bisa membantu traders untuk bukan meng-create kalau menciptakan kan lebih dari ada menjadi tidak ada tapi kalau ini sebenarnya ada cuma kita menyadari atau enggak dan bagaimana kita mengaktifkan hokinya itu jadi jangan salah ya hoki itu benar-benar pengaruhnya kuat sekali ada orang yang bisa tiba-tiba biasa-biasa aja tiba-tiba langsung jeder gitu dapetin sesuatu yang menjadi beggar misalnya atau apapun itu nah gimana cara kita tahu bahwa kita punya peluang itu disini kita membantu untuk melihat ada persyaratannya wajib memiliki akun sukur sekuritas top up minimal 100 ribu kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya aja ke adminnya wisdom and invest di 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 bawah sini di keterangan yang di bawah itu ada ya tinggal di klik aja harinya oh saya lupa bilangin harinya Sabtu tanggal 31 Agustus jam 9.30 sampai jam 12 ini cuma 100 ribu dan teman-teman udah free lunch ada pace reading pace kalau yang belum tahu pace ya mungkin bisa coba di cek google atau misalnya hanya sekedar mau ketemu dan berbincang-bincang mungkin setelah after hour kita mau ngobrolin apa aja itu boleh banget bebas ya bisa networking edukasi dan psikologi training Q&A dengan kami dengan Foni dan saya saya backgroundnya CTA atau technical Foni itu backgroundnya lebih ke psikologis dia memang mendalami itu kami sama-sama belajar pace dari beberapa guru dan saya sebenarnya sudah belajar ini cukup lama dari 2018 walaupun gak secara mendalam banget ini hanya membantu saya saat saya lagi tersesat terutama di tahun 2020 itu sempat saya mengalami banyak hal dan ini membantu saya makanya saya sekedar sharing aja untuk soal pace ini kita masuk ke saham yang tadi ditanya ini yaitu GPRA GPRA ini tidak liquid banget biasanya saya hanya suka saham-saham yang liquiditasnya itu minimal 1M ke atas itu rata-ratanya bukan hanya total transaksi di satu hari jadi rata-rata yaitu AVG total transaksinya ini saya zoom dulu jadi jadi yang disini sebelah kiri AVG total transaksi atau rata-rata transaksi sebaiknya di atas 1M kenapa? karena pastinya kita tradingkan maunya yang liquid ya supaya bit overnya itu gak hilang-hilang kalau hilang-hilang nanti kita mau ngebit tiba-tiba bolong bitnya langsung hilang 5 papan aja waduh bahaya banget makanya saya suka cari yang udah mulai liquid volumenya di atas 1-2 miliar jadi untuk properti daripada GPRA malah lebih liquid apa LN padahal itu sama-sama gorengan mendingan sih saran saya yang lain aja deh gitu ya tapi kalau tetap mau maksain boleh aja gak masalah ini ada momentum kecil karena dia kecil volumenya maka ini gampang banget untuk dinaikin ataupun diturunin jadi dua mata sisi ya kalau naiknya cuannya lumayan tapi turunnya juga lumayan banget saya lebih suka sih yang liquiditasnya udah oke karena kalau market makernya udah ngumpulin duit yang gede gak mungkin dia cuma mau 1 hari naikin habis itu selesai pasti agak long term seenggaknya 1-2 hari 3 hari saya masih bisa kabur gitu ya trading 1 hari 2 hari masih bisa kabur kalau ini jebret pagi sore hilang gitu khawatirnya begitu jadi saran saya sih ganti deh cari yang lebih liquid ya CAMP CAMP juga ada momentum ini lebih gede lagi momentumnya supportnya di 314 cuma saya pribadi masih tetap gak begitu suka soalnya volatilnya wow luar biasa jebret 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 lagi jadi bisa aja dia jebret lagi ke sini ke 250 misalnya itu bisa-bisa aja karena ya begitu perilakunya biasanya kan market makernya ya itu-itu aja yang jagain dia-dia aja jadi pergerakannya kurang lebih akan-akan mirip saya pribadi gak suka jadi tapi bebas ya terserah momentumnya ada support ya sekitar 250 lah kalau dia mau bergerak kayak gitu lagi jebret jebret ini juga jebret terus jebret naik lagi nah spec buy harus disiplin ya kalau saham begini entry exit habis itu udah exit exit aja JSC ini juga aduh volumenya gimana ya kayak gak ada transaksi skip aja ya cari aja saham yang lain hari ini grup MNC bank-bank digital pada naik jangan ngeliatin saham-saham yang begitu kita ikutin aja lagi musim apa kita makan apa oke ya oke kita masuk ke saham yang masuk screener jadi saya bahas beberapa sebenarnya yang masuk screener banyak banget dan banyak banget yang bagus terutama ya banyak lah ya jadi gak mungkin kita bahas semuanya itu disini saya pilihin aja beberapa kecuali kalau teman-teman sudah punya akses ke room member mungkin bisa berdiskusi sukanya saham apa atau bisa ngikutin insight dari coachnya yang pertama BBTN pakai chat win karena paling mudah analisa paling gampang itu lihatlah ada momentum kalau momentumnya biru-biru maka cakep kalau dia melemah ini turun ya biru tua melemah dia koreksi kalau merah kalau merah merah artinya no-no kalau dia merah tua semakin mengecil menarik jadi memang disini udah mulai menarik BBTN ini udah disini sebenarnya cukup agak lama ya sama coach kita tapi hari ini closingnya masih menarik walaupun belum ada momentum tapi hari ini closing candle bullish volumenya di atas rata-rata bahkan dua kali lipat di atas rata-rata jadi masih oke masih berpotensi ke 14.15 atau bahkan dia kalau breakout ini lebih jauh lagi berpotensi ke 16.15 soalnya ada begini ya mana tahu dia mau kesini gitu ini menarik buy on weakness aja tetap jangan terlalu ingat jangan beli di satu harga ini closing 13.65 VWAP-nya itu di 13.50 support juga 13.50 jadi cicil aja ya beberapa jangan satu angka kalau bisa sih dibanyakin aja bikin kayak jaring laba-laba jualnya juga dicicil bikin jaring laba-laba BBTN habis itu Arto Arto-nya juga menarik momentumnya mulai ada lagi memang sempat dia mengecil tapi selama kalau gak salah saya udah pernah bahas ya Arto ini sebenarnya udah lumayan lama banget jadi dia kan masih di dalam trend up jadi selama dia masih di dalam trend up itu masih menarik terutama kalau dia koreksi kemarin kalau gak salah saya sempat bilang di support ini kan supportnya udah dibikinin semua nih sama tools win jadi yang hitam-hitam ini ada garis-garis itu supportnya support dan resist MA200nya juga udah ada angkanya di sebelah sini karena dia titik-titik hitam angkanya hitam garis winline yang warna biru karena garisnya biru lalu ada support trend resist trend jadi semuanya sudah auto-generate by system jadi enak banget gak perlu kita bingung-bingung cari dimana support dimana resist sudah ada oleh chartnya dibikinin jadi ini closing candle bullish volumenya lumayan momentumnya mulai ada lagi ini masih menarik berpotensi ke resist 3170 tapi ingat ini pergerakan di dalam channel jadi bisa aja dia zigzag nah bisa aja dia kembali koreksi lagi jadi buat yang belum punya mendingan buy on weakness aja cuma ini masih menarik VWAP nya di 2890 closing 2960 jadi jauh banget di atas VWAP hati-hati ya bisa aja koreksi dulu ke VWAP VWAP itu volume weighted bebot ya pembebotan volume weighted average price jadi harga rata-rata simpelnya harga rata-rata hari ini itu di 2890 artinya ada kecenderungan dia bolak-balik di harga rata-rata itu di VWAP ini dia sering bolak-balik jadi sering banget digunakan oleh para trader untuk jual dan beli kalau di atas VWAP jauh biasanya dijual dia turun ke bawah VWAP nya biasanya dibeli biasa fast trader cara strategi begitu agro ini juga menarik momentum volume dan ini tapi dia ada MA200 nih jadi dia harus uji MA200 nya buy on weakness aja karena closing 262 VWAP 258 kita buletin 256 ada support 248 itu juga support ingat buy on weakness buy on weakness ya resist 272 kalau break lagi maka ke 294 agro BBYB tadi udah sempat dibahas kilas ya BBYB memang menarik jadi bank-bank digital pilih salah satu aja jangan semuanya karena pergerakannya biasanya akan sama misalnya grup MNC juga pilih salah satu aja jangan semuanya karena pergerakannya mirip-mirip jadi kalau ketinggalan yang satu kita cari alternatif yang belum naik banyak kalau udah naik banyak yaudah kita scalping kalau scalping ya harus perhatiin VWAP nya ya dan harus udah benar-benar ngerti caranya kalau ini BBYB dia uji juga MA200 momentum per dana volumenya gede jadi masih berpotensi sih mudah-mudahan VWAP di 280 support 276 264 276 264 resist 296 318 pakai 5 menit juga enak banget jadi yang tadi saya sempat mention HK-HK 5 menit ini biasanya untuk fast trading karena kita bisa ngeliat ya masih banyak yang HK atau enggak kalau ini sih grafiknya masih naik jadi mudah-mudahan besok masih lanjut ya uji high hari ini lagi yaitu tadi 29 berapa tuh terus kalau yang spike ini dia frekuensi analyzer semakin tinggi semakin bagus dan biasanya hanya bisa dipakai ketika lagi sideway jadi kalau lagi sideway ada spike tinggi itu menunjukkan adanya transaksi besar dan harus dikonfirmasi ya jadi spike itu bukan sinyal hanya informasi ada transaksi besar sinyalnya adalah ketika ada yang HK makanya kita kombinasinya tuh frekuensi analyzer sama HK-HK bukan si frekuensi doang bukan HK-HK doang kita kombinasi dua itu oke itu BBYB-nya and then Excel Excel-nya juga menarik walaupun sebenarnya ini udah cukup lama kita share dari kapan ya kayaknya dari minggu lalu bahkan ya pokoknya ini ada pola begini mudah-mudahan sih mudah-mudahan valid momentumnya mulai ada volumenya juga lumayan di atas rata-rata resist 2360 2390 2480 support kita pakai winline aja ya 2210 kita buletin MA200 2240 jadi supportnya tadi 2240 2210 low hari ini juga menjadi support 2250 selama dia tidak menyentuh low hari ini maka dia masih oke karena saham yang strong up biasanya dia bikin tangga ke atas higher high jadi low low kemarin tuh gak pernah disentuh jadi low-nya tuh bisa kita pakai sebagai support atau sebagai stop loss atau sebagai trailing stop oke Excel lanjut Arum Arum menarik sektor energi kayaknya kayaknya tadi ITMG dan beberapa batubara juga masih menarik tapi pilih salah satu aja ya memang dia lagi sideway hole-nya juga lagi sideway tapi masih ada peluang untuk kenaikan dia bertahan nih si Harum ini di support masih bertahan di atas winline yaitu 1280 jadi support 1280 1270 itu juga support nih 1270 neckline-nya malah selama di atas itu masih oke buy on weakness aja kalau khawatir supaya resikonya lebih kecil resist 1395 1415 1485 MNCN kita bahas grup MNC MNC satu jalan semuanya jalan jadi pilih aja salah satu berlaku dengan yang lain ya misalnya kalau grup-grup yang lain pada jalan maka satu jalan biasanya yang lain jalan jadi begitu satu gerak kita langsung incer saham yang lainnya misalnya yang belum gerak gitu MNCN luar biasa hari ini volumenya juga gede banget momentumnya ada support 348 334 328 resist high heart ini 380 392 405 VWAP ini bisa jadi support juga yaitu 352 buy on weakness aja ya atau pakai cicilan misalnya oke aku mau HK tapi ini jauh banget ya 362 35 iya lumayan jauh sih buy on weakness misalnya satu di atas VWAP ada yang di VWAP ada yang di bawah VWAP atau kalau mau HK maka hanya 5% misalnya atau 10% jadi pakai porsi yang kecil aja jadi kalau misalnya HK dan gagal kita cukup buang 10% aja gitu cut loss 10% doang jadi nggak rugi gede-gede nah kalau big bank biasanya aku porsinya aku gedein karena memang aku profitnya konsisten di sana jadi tentu aku gedein di situ kalau yang saham-saham begini yang kecil-kecil hanya untuk fast trading aku porsinya lebih kecil sehingga aku cut loss pun mau beberapa kali cut loss pun tidak akan rugi karena cuannya ketutup cuannya nutupin semua cut loss-cut loss itu itu salah satu teknik dari mengatur portfolio oke tadi MNCN oke dan itu terakhir kalau ini masih ada banyak banget sebenarnya tidak keburu dibahas ya mudah-mudahan mudah-mudahan segitu aja cukup kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh banget drop di kolom komentar dan kalau yang udah bergabung dengan trial maka silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya kalau dirasa bermanfaat maka teman-teman bisa melanjutkan dengan berlangganan ataupun kalau mendapatkan secara gratis bisa ya dengan menjadi masabah wisdom and invest maksudnya tuh buka rekening sekuritas melalui rekenannya kita kita rekenannya ada banyak ada Sukor JUC Enakorindo MNC Stockbit juga jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang serg sama teman-teman nanti kita bantu silakan kontak aja adminnya untuk tanya-tanya jangan khawatir kalau gak jadi it's oke banget mau nanya-nanya doang juga gak masalah ya jangan takut-takut jangan malu-malu silakan you are very welcome di grupnya wisdom and invest kita ada di telegram juga ada di instagram juga jangan lupa untuk subscribe klik like klik like dan share ya thank you buat yang udah setia disini semoga bermanfaat semoga teman-teman cuan semoga teman-teman selalu sehat sampai jumpa di video berikutnya thank you and bye-bye bye-bye